Lagi-lagi, seleb celi kesayangan kita melihat penampakan di mall. Lagi anak rekam, malah nakutin. Satu dua. Satu dua. Disini, Lagi, pinggir sini. Lala lihat sini. Penuh lihat orang yang ada di dalam belakang di skotokat. Tidak mau ikuti itu. Oh enggak ada di luar aku pernah lihat. Emang bener? Ini? Lihat sini. Tidak ada dua, senyum. Nah ngomong-ngomong De Lala Ini tuh kan bukan video pertama Kita nge-react soal video De Lala Yang pertama Itu waktu De Lala Ngeliat sosok makhluk halus Di rumah Nah ini Ini Sweetheart Nasional Aduh Lala Gemes banget Lala Aku juga gemes banget Tapi kasihan banget loh di video ini Dia tuh bener-bener histeris banget Memang ini kan video lama ya Tapi coba kita deh Karena ada juga Sobat Tebe yang ngetik ke kita kan Jadi sebenernya ini apa sini Apa yang terjadi gitu loh Itu salah satu sosok yang ingin berteman sama Lala Di deket wastafel di kamar tidur Terus kita juga sempet nge-react Waktu De Lala liat istana yang besar Di laut di Bali Lagi iseng rekam pinggir laut Eh dia malah nakutin Kita liat ya Di laut nih Wuh Siyah Lalu menjoget Lalu menjoget Lalu menjoget Lalu menjoget Lalu menjoget Lalu hati itu namanya Nama mana? Nama siapa itu? Lalu siapa itu? Lalu Ayo Lalu Karena ada rumah Rumah? Iya berseoor sekali Rumah mana? Itu Jangan anak-anak nih Bener Bener Rumah siapa? Orang Jangan-jangan itu lah Seremah Bintu, kita pintu Kapur 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 Terus yang di danau juga sama R&D, di Bali tuh masih. Dengan nggak ada yang aneh di situ? Iya. Terus masih ada tuh, sobat nonton nggak yang waktu Delala tuh pake filter tuyul. Lala, aja ganteng di Delala. Kamu sini, setelah sini. Dari mana ganteng? Itu aja ganteng tuh. Tidak, itu seperti teman Lala. Teman dari mana? Teman dari toilet. Ganteng di gua. Nah yang terakhir sih, kemarin yang kita bahas soal Delala sama keluarga kan sempet tuh ada orang yang ngasih kiriman lah kayak santai atau telu gitu. Iya. Ini videonya nih. Nah jadi setiap malam itu di atas rumah kita tuh selalu ada bunyi gergaji sama bunyi orang nyapu. Akhirnya kita bingung kan, wah ini kayaknya nih penyakitnya bukan penyakit medis nih. Aku cobalah panggil yang lebih ahlinya. Ternyata pas di terawang itu adalah ada orang yang tidak suka dengan kami itu mengirimkan sesuatu. Sekarang yang paling baru ini di mall. Untuk kesekian kalinya Papa Lala dibikin merinding sama anaknya sendiri. Iya. Kita gak tau itu siang atau malam tapi yang jelas itu sepertinya di sebuah mall ya. Betul. Jadi sebetulnya apa sih yang Lala liat? Iya. Jadi Lala itu liat satu horin mbak di sana. Yang saya tangkep di situ tuh ada satu horin perempuan tepat di bawah eskalator. Memang pernah ada yang meninggal di sana gitu kan. Dari leluknya sih meninggal karena sakit. Oh jadi bukan yang kayak kecelakaan kejepit di eskalator gitu bukan ah? Bukan. Yang saya liat sih seperti itu mbak. Jadi bukan karena kecelakaan ya. Jadi karena sakit. Pegawai gitu ah atau gimana sih? Pengunjung sih. Pengunjung ya? Iya. Oh nah ini kalo diliat dari luknya gimana sih ya? Soalnya Lala sempet kayak ngomong. Ih kasihan ya liatnya kayak gitu. Dari penampilannya sendiri memang sesok horin ini. Sudah berusia atau berumur mbak. Oke. Mungkin parubaya lah. Tidak memakai kerudung. Rambutnya sebahu. Pakaiannya sendiri. Pakai celana jeans. Ya. Pakai kaos. Kesual gitu lah ya. Kesual ya. Pakaiannya. Nah ini tuh Lala kan melihat sosok itu. Sosoknya tuh lagi ngapain sih ah? Maksudnya kayak emang sengaja berinteraksi ke Lala atau memang gimana tuh? Nah sosok horin ini tuh mencoba untuk komunikasi. Berkomunikasi mau apa minta tolong atau apa? Yang saya tangkep sih semacam ingin didoakan juga. Oh. Ingin didoakan. Iya. Itu horinnya wajahnya gimana sih ah? Sedih. Sedih sih. Sedih. Makanya Lala juga sampe ngomong kesian ya kayak gitu. Tapi sebetulnya si horin ini tuh sifatnya berarti gak jahat ya ayah? Enggak. Enggak jahat. Enggak jahat. Memang dilihat dari vibrasi energi si horin ini tuh udah cukup lama disitu mbak. Hmm. Di bawah eskalator ini. Hmm. Posisinya sih kebanyakan dia berdiri. Oh. Yang saya lihat tadi dia berdiri. Di eskalator yang lagi stop tadi itu ya? Iya. Oke oke. Oke ah ini terlepas dari kejadian yang menimpa dek Lala ya. Iya. Mall itu kan apa ya salah satu tempat favorit orang untuk apa ya menghabiskan waktu. Hmm. Kayak gitu. Nah cuman seperti yang kita tau di sosmed juga banyak orang-orang yang suka bercerita kejadian serem di mall. Iya. Padahal kan ya aku tau ya mall itu kan kayak kalo lagi operasi sih terang benderang rame orang. Hmm. Nah kalo di pandangan seorang Indigo seorang Randy Manggala. Hmm. Kalo AA ke mall tuh sebetulnya secara metafisik. Hmm. Di mall tuh seperti apa sih A? Sebetulnya sama rame juga mbak. Dari sisi yang metafisiknya. Dari sisi astral. Pernah juga ada kejadian saya di salah satu mall pernah ketemu sama Horin pekerja proyek mall itu. Yang meninggal di sana. Wah. Yang waktu ngebangun mall itu. Pembangunan mall itu. Ya betul. Masih ada di situ. Masih ada. Merinding loh gue. Nah kebetulan waktu itu ketemu di basement. Di basement. Kayaknya kita pernah ya nge-review video yang pengalamannya di basement mall juga tuh. Iya. Itu gimana A dia mencoba nge-proach A Randy? Iya. Waktu itu sempet dia deketin saya. Dia bilang tolong saya. Tolong doakan saya. Iya. Waktu itu kan saya sama keluarga ya. Jadi gak terlalu. Ini India lah gitu. Saya cukup doain dalam hati. Udah itu pergi aja. Gak jahat lah ya. Gak gak jahat. Mirip dengan Corin yang dilihat sama De Lala ini. Iya. Nah. Balik lagi nih. Masih soal si mall ini. Di mall tuh kan banyak manekin-manekin ya. Iya kan. Kan kita suka ngebahas tuh Mas Rian atau A Randy ngomong kayak. Barang seperti patung itu rentan banget di. Apa ya dimasukin. Energi. Energi gitu kan. Iya. Nah kalo manekin-manekin yang di mall. Itu kayak gimana A? Tidak semuanya sih Mbak. Gak semuanya manekin itu dimasukin satu sosok astral. Gak semua. Berarti ada dong. Ada beberapa aja. Ada beberapa. Pernah pengalaman gak sih A yang. Kayaknya. Gengges banget gitu. Ngeganggu banget gitu. Kalo yang sampe ganggu banget sih belum pernah Mbak. Cuman waktu itu pernah. Si menekin itu sampe gerak kepalanya. Hah. Gerak sendiri gitu. Iya. Ngelirik ke A Randy gitu. Iya. Pas saya liat. Ternyata memang di dalamnya tuh ada satu sosok. Ini. Yang coba buat interaksi juga. Wih. Serem. Sobat kalian ada yang pernah ngalamin kayak Are ini gak? Coba komen di bawah. Mbak. Seriusan A little very. Tuk 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 tuk. Ya nengok. Ini kok kenapa ya? Andai Lala tuh bisa melihat terus hal yang seperti ini gitu lho A. Iya, karena Lala ini dekat sama sepuh, mbak Maksudnya? Iya Jadi, tingki-wingki, dipsi, Lala, puh, sepuh Serius, serius Itu kenapa coba sepuh, kenapa puh? Enggak, Lala kan seperti yang kita tahu Salah satu anak yang istimewa, mbak Punya kepekaan secara batinnya Itulah kenapa Lala itu selalu bisa merasakan Dan juga melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat secara kesat mata Jadi, emang udah naturalnya begitu ya, dia Lala ya Iya Dan mungkin, kayak kemarin kita juga sempat Apa ya, ngobrol sama salah satu orang tua Dek Farah ya, Kak Vira, kalau nggak salah Sama juga mirip tuh, kayak Lala Apa ya, sering melihat hal-hal yang orang tuanya tuh nggak lihat Nah, itu kan kalau yang punya kepekaan seperti itu ya, jadinya kan bisa Ngelihat terus tuh, makhluk-makhluk yang kiki kayak gitu, kayak korin Bisa yang bentuknya normal atau bahkan menyeramkan Iya Itu kan gimana ya, sebetulnya kan Buat beberapa orang atau mungkin orang tuanya ngerasa Ya takut pasti sih, kalau gue juga jadi orang tuanya pasti takut ya, khawatir gitu Nah, sebenarnya sih kemampuan seperti itu tuh, ah Bisa nggak sih, kayak Indigo tuh dibuka, tutup, ah kayak semacam filter gitu bisa Kadang-kadang bisa lihat, kadang-kadang bisa nggak gitu Ditutup dengan sesuai keinginan sendiri, bisa nggak sih, ah? Bisa Bisa? Bisa Wah, gimana tuh caranya? Bisa 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 Bisa